Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara jajan di MACD menggunakan saldo dana Jadi kita bakal bayarnya pakai saldo dana sob Dan seperti yang sobat lihat disini saldo dana saya cuma ada Rp42.000 Cukuplah ya buat jajan di MACD Oke tanpa perlu banyak pasal basi kita langsung saja ke tutorialnya sob Untuk langkah awal di mesin self ordering atau mesin MACD nya kita pilih yang mulai pesanan ya Langkah awal kita klik dulu yang mulai pesanan Kemudian ada pilihan mau makan disini atau bawa pulang Karena saya mau makan disini jadi saya klik yang makan disini Kemudian muncul menu-menunya ya Untuk sebelah kiri itu menunya ada makanan minuman Untuk sebelah kanan itu perincian menunya ya Disini saya mau pesan minumnya aja deh karena saldo dana saya cuma sedikit ya Jadi saya klik minuman dan saya scroll-scroll ke bawah cari minumannya sob Jadi silahkan sobat tentukan ya mau makanannya minumannya itu terserah bebas ya Mending saldo nya cukup sob Disini saya mau pesan lemon tea ya Jadi saya klik lemon tea dan tampil harga dan ukurannya ya Disini saya mau yang regular saja Karena saya sendirian jadi saya pesannya satu Jika sobat mau pesan dua klik yang tambah ya berarti nanti jadi dua Kemudian klik pada tambah pesanan ya Nah menu sudah ditambahkan ke pesanan Jika dirasa pesanannya sudah cukup klik bagian lihat pesanan saya Kemudian muncul rekomendasi sob Jika sobat suka silahkan tambahkan saja pesanannya Jika tidak ya kita klik saja tidak Kemudian muncul donasi ya Untuk kali ini saya tidak dulu deh karena masih bokeh ya Jika dirasa sudah cukup klik saja bagian selesaikan pesanan Kemudian masuk ke metode pembayaran sob Kita pilih bayar disini ya Kita klik bayar disini karena kita mau bayar pakai dana Lalu kita pilih yang antar ke meja biar lebih praktis ya Kita klik bagian antar ke meja Kemudian kita masukkan nomor mejanya sob Untuk nomor mejanya itu ada di sebelah kiri mesin ya Kita bisa tengok ke sebelah kiri Nah itu dia nomornya 34 ya Jadi kita ketik disini nomornya 34 atau 34 Oke kemudian kita klik lanjut Dan di bagian ini kita pilih yang di bagian sebelah kanan ya Pojok sebelah kanan BBRI, Shopee, dan Chris Karena disini kita mau bayar pakai dana Oke sekarang kita beralih ke HPnya ya Kita melakukan pembayaran dengan dana Kita klik menu pay yang di dana Kemudian kita geser ke sebelah kiri Sampai muncul barcode-nya Nah ini dia barcode-nya Sekarang kita scan ke mesin scan yang ini ya Yang di pijau itu Kita arahkan ke scannernya sob Nah struknya sudah keluar Berarti kita sudah berhasil scan ya Dan di monitornya sudah ada notifikasi terima kasih Berarti kita sudah berhasil scan melalui dana Atau membayar pakai dananya Sekarang kita bisa cek dananya ya Disitu sudah terpotong 9.500 Berarti kita sudah berhasil Sekarang kita bawa struknya dan nomor mejanya ya Struknya kita cabut dan nomor mejanya kita ambil Dan kita tinggal cari meja yang kosong sob Mau di bawah mau di atas bebas ya Disini saya sudah biasa di atas Kalau di atas itu enak kita bisa sambil ngembul sob di atas Jadi buat sobat yang mau ngembul itu diserankan untuk di atas ya sob Kita cari meja yang kosong Oke kita sudah sampai di atas Biasanya saya di pojok sob Ya ini tempat biasa saya Saya sering disini nih di pojok Kita taruh nomor mejanya Dan tinggal tunggu makanannya datang ya Oke jadi seperti itu untuk cara Jajan emek tim menggunakan saldo dananya sob Jika dirasa bermanfaat Silahkan sobat like videonya Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Wawan Droid Tutorial ini Agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar jajan Dan seputar Android lainnya sob Sekian dari Wawan Droid Semoga bisa bermanfaat Selamat sore dan terima kasih Selamat menikmati